Terima kasih telah menonton 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 Jadi tergantung kebutuhannya Kalau mau lihat contohnya bisa lihat gambar-gambar ini ya Oh gitu ya Tapi kalau ISO dengan mode rendah Kok ada titik-titik gitu ya Emang fungsi dari ISO sendiri itu apa sih? ISO itu untuk mengetahui tingkat sensitifitas sensor kamera terhadap cahaya Semakin rendah nilai ISO maka foto yang dihasilkan akan semakin gelap Sebaliknya semakin tinggi nilai ISO maka foto yang dihasilkan akan semakin terang Oke itu tadi penjelasan tentang segitiga eksposur Sekarang kita lanjut ke komposisi ya Oke Kali ini kami akan ngasih tahu tiga komposisi dalam fotografi Apa aja tuh? Yang pertama adalah komposisi roll of dirt Yang mana komposisi ini merupakan komposisi yang paling dasar dan paling wajib yang ada di fotografi Komposisi roll of dirt berguna untuk memutup struktur komposisi dari sebuah gambar Di zaman sekarang komposisi roll of dirt banyak dijumpai di mana-mana Seperti di kamera DSLR, kamera mirrorless, maupun kamera handphone Setelah kita mengaktifkan komposisi roll of dirt Maka semasalah selanjutnya yang kita lakukan adalah Mengatakan objek yang akan kita ambil Lalu menyesuaikannya dengan komposisi roll of dirt yang ada di kamera kita Untuk melihat contohnya bisa lihat disini ya Terus apa lagi sih? Yang kedua adalah komposisi foto simetris Komposisi ini meletakkan objek dan membagi bidang sama rata Kanan dan kiri sehingga terlihat simetris Namun ada kalanya Meletakkan subjek di tengah frame dapat menghasilkan foto yang menarik juga Kita bisa bermain dengan garis simetris untuk menghasilkan komposisi foto berpusat Foto yang dihasilkan biasanya simetris antar bagian Kanan dan kiri ataupun atas dan bawah Wah mantap! Yang terakhir apa tuh? Selanjutnya komposisi yang terakhir adalah komposisi fill the frame Sesuai dengan namanya yaitu fill the frame Yang penting yang kita lakukan adalah memenuhi frame dengan objek yang akan kita ambil Caranya adalah dengan mendekatkan kamera kita kepada objek dan mengambil objek dari berbagai sudut tertentu Dengan tujuan agar hasil gambar kita menjadi lebih kreatif dan lebih menarik Memenuhi frame dengan objek dan meninggalkan sedikit ruang atau tidak ada ruang sama sekali merupakan salah satu cara yang efektif untuk melakukan Orang yang melihat hasil gambarnya juga dapat melihat hampa kecil dan detail yang ada di objek tersebut Kalau mau lihat contoh-contohnya bisa lihat disini ya Mantap! Sebenarnya ada lebih banyak komposisi foto lainnya selain dari tiga komposisi yang sudah disebutkan tadi Namun karena waktu kita yang terbatas Cukup sampai sini dulu ya Jangan lupa diperhatikan hal lain tadi Sampai jumpa! Oke siap deh! Makasih! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!